Selamat sore masyarakat Indonesia, saya Robert Harrison ingin mengklarifikasi video yang beredar dimana saya memasangkan bendera di kalung sekor kajing. Sebelumnya saya meminta maaf ke semua masyarakat bangsa Indonesia yang merasa bersakiti karena insiden ini. Tidak ada maksud saya untuk mempunyai dan merendahkan sandera putih. Saya melakukan hal tersebut karena saya dibawa spontanitas dimana saya ingin menaikkan semangat untuk 17-an, acara 17-an tersebut. Sehingga semua tempat kalau bisa saya memasangkan sandera berangkat tersebut. Saya menyadari bahwa sekarang pemasangan itu tidak akan cepat. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semua yang tersakiti oleh insiden ini. Saya juga bersedia untuk menerima konsekuensi yang berlaku selanjutnya terhadap perubatan saya. Terima kasih. Pengacara Kondel Hotman Paris mengaku siap membela pria yang diringkus polisi karena mengalumkan bendera merah putih di leher anjing. Sebelumnya pria inisial RH, warga Kabupaten Bengkali, Seriau, terancam 5 tahun penjara. Hal ini gara-gara tingkahnya yang memasang bendera merah putih di leher anjing. Saat ini RH juga telah diamankan petugas dan telah ditetapkan sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan perkuatannya. Pria ini sendiri terancam pasal 66 Undang-Undang No.24 tahun 2009. Kasut reskrim Polres Bengkali, Sakape Firman Fadila mengatakan, Pria tersebut ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat 11 Agustus. Rekait hal itu, Hotman Paris pun buka suara pada Minggu 13 Agustus. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris bertanya apakah apabila mengalumkan bendera merah putih di leher binatang lain akan tetap menjadi tersangka. Oleh karena itu, Hotman Paris mempersilahkan pelaku untuk menghubunginya dalam mendampingi kasus tersebut. Hotman Paris mengaku siap memberikan pendampingan hukum bersama timnya. Hotman Paris mempersilahkan pelaku untuk menghubungi kasus tersebut. di mana saya memasangkan bendera di kalung seekor penci. Sebelumnya saya meminta maaf ke semua masyarakat bangsa Indonesia yang menghasilkan sakit karena insiden ini.